Intro Ini film Bollywood yang cukup baru dan mungkin kayak banyak diomongin orang dulu ya Ganggubai Katiawadi Bener gak tuh ngomongnya? Tolong dikoreksi ya Ini diderek oleh saudara Kawakan disana Sanjay Lela Bansali Dan dibintangi oleh Alia Bhatt Ini cakep banget ya Dia campuran ya? India British Terus dia adalah salah satu aktris termahal Aktingnya oke juga sih Terus mengangkat hal yang tabu lah ya Ini film emang temanya empowering woman juga kali ya Tapi dari sisi yang lebih gelap Premisnya sendiri bercerai tentang si Gangga ya Nama cewek yang diperanin Alia Bhatt Pacaran sama orang bejat gitu ya Sialan tuh emang mesti dihancurkan manusia Kayak gitu sialan Jadi dia pacaran sama cowoknya Eh cowoknya malah ngejual dia ke lokalisasi ya Udah hartanya diambil lagi Sialan Sialan Akhirnya si Gangga ini harus jadi PSK di Katimapura ya Itu dia Itu mungkin kayak Sarkem disini Kayak Doli Doli atau di Bandung Saritem gitu ya Gitu Iya Aku cuma tau aja Dan setelah dia jadi PSK disana dia bertekad untuk menguasai Katimapura itu ya Karena dia merasa PSK disana diperlakukan tidak adil gitu Setnya oke sih aku suka sih Kayak emang setting dibuat ya Kayak di studio gitu ya Tapi beneran oke sih niat gitu ya Dia shootingnya kan malam semua tau sebenernya Oh iya Iya aku liat aku baca Iya iya Gokil juga ya Tapi oke sih Maksudnya dia kan kayak setting tone 60-an gitu ya 60-70 kali ya Gue gak tau juga sih 60-an Iya 60-an ya Karena saya belum lahir saat itu ya Jadi gak sih Tapi oke lah gitu maksudnya ya Dibuat sekaos itu gitu ya tempatnya Hirup pikupnya tuh bisa ketangkep lah gitu Ekstrasnya gila-gilaan sih emang Ini emang filmnya keliatan mahal gitu Yang pertama mencari perhatian Alia Debat jelas gila sih Pas pertama kali dia keluar kan Yang kasus yang pertama tuh yang anak kecil itu kan Terus kita panggil aja lah si ganggu baik Terus dateng lah dia dengan baju putih-putih Dengan kacamata yang aku suka banget Terus kayak anjir cakep amat nih manusia Toughnya tuh keliatan ya Iya iya mukanya kerasnya dapet Oke lah jadi maksudnya membuktikan buat nih penguasa gitu ya Kan yang kayak kamu bilang ini kan kayaknya studio banget kan Tapi di rumah-rumah mereka itu Kayak detailnya tuh kayak bagus ya Bener-bener oke sih Detail-detailnya itu kayak Kan rumah-rumah bordirnya dia itu kayak Bordir mah Ini jahit ya Seru aja ada ayunannya Terus kamar mandi yang apa sih Pasti abstrak itu loh Bar mandi itu terus ini tempat tidur mantan nyonya nya dulu Kayak gitu-gitu loh Kayak detail banget sih setnya bagus sih Tapi gak tau kenapa set luarnya kayak studio banget sih Mereka tuh kayak sering ada adegan di luar Tapi kayak disitu-situ aja Emang sekitaran situ doang Kayaknya sekali-kalinya keluar banget tuh yang terakhir yang mutu pidato itu kayak Vibe-nya beda kayak di luar gitu Emang sih disini ganggu bayi itu ada love interest Tapi kayak cuman sedikit kan Di depan banget ternyata dia dihianatin Terus abis itu kan dia gak ada tuh Lama Terus ada lagi Terus ada lagi Tapi yaudah gitu ya Jadi kayak gak dipaksa dia untuk ada suka sama seseorang gitu loh Jadi kayak dia emang independen aja Gitu aku suka sih disitunya Masih masuk juga sih ke story lainnya Kan itu hal yang harus dikorbankan kan Iya Akhirnya gak jadi yaudah justru aku kayak Yeay gak jadi gitu Dan setelah itu pun gak dipaksa dia harus deket sama siapa Itu aku suka sih Iya bagus Karena emang fokus ceritanya emang ngomongin perjuangan dia sih Ya jadi ya oke sih Maksudnya bumbu-bumbu ada tapi gak terlalu banyak Iya Dan ngomongin para Himlala juga oke ya Sebagai orang berkuasa sih Iya Ajayi Devgan ya Iya Yang ada di mana? Drisham ya? Iya Kalau gak salah Kalian bisa lihat dia cool sekali ya Walaupun nongolnya paling juga kehitung jari Iya Cuman sekali keluar kayak Gua 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 Aku langsung kayak pengen beli kopeahnya Kayak dia Please Please jangan atuh Dia mukulin anak buahnya itu loh Yang pertama dateng Gua gila Tadi aku pikir mau dilindes tau Kamu pikir ini film horor apa Mau dilindes-lindes aja Abis kan dia jahat harusnya lindes aja Dan kalau ngomongin film India kan gak lengkap ya Kalau gak ada musik dan tarian Iya Di sini ada sih beberapa ya Gak banyak ya malah Kayak kehitung jari loh ya Ganggu bayi masih jadi gangga ya Yang di kampungnya itu Kan seneng-seneng tuh Terakhir dia nari sendiri gitu loh Yang pusing gitu Yang terakhir Abis nelfon bapak yang mati ya Yang dia kayak sakit hati gitu Gak banyak tapi lumayan berdampak lah gitu ya Jadi maksudnya tarian dia lagi seneng sama Dia lagi sedih gitu Jadi kayak kontras gitu bagus Cuman kalau dari segi musik sih Gak tau kenapa ya Kalau buat aku kayaknya gak begitu memorable sih Iya 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 Beda yang lo kita nonton kayak Yang ododara ya Kita kan kalau kita nonton beberapa film Boleh ada yang kayak bener-bener nempel gitu loh Lagunya ya Ampe berhari-hari Iya sampe nyari di Spotify Kayak belum aduh Kayak pengen tau gitu Kalau ini kayaknya gak sih Gak ada ini Gak sampe sana gitu Walaupun ya emang Yang tetep keren sih Dari segi sinematografi Koreografi tariannya ya Apalagi yang tarian pertama sama kedua itu Muter-muter gitu kan Kayak one tag gitu It's Omar ya Kalau ngomongin ini Kisahnya tau atau enggak Kan gak tau juga ya Sebenernya Terus kayak di ending Semua tunduk sama dia tuh Bahkan si Razia Baik itu Iya gak ya gitu Gak tau juga Soalnya kan terakhir dia mengirim salam juga kan Maksudnya kayak gimana sih Hormat lah ya Gimana sih Iya Kayak itu Ada hasilnya kali ya Di akhir makanya disambutnya segitu gilanya Itu bagus sih Itu yang sindang terakhir itu Pakai apa sih kertas-kertas yang terbang-terbang Temanya putih semua gitu ya Pada akhirnya ya Setelah selamanya Cuma si Gangubai doang yang putih Tapi itu juga bagus ya Ngomongin warna putih Yang lain tuh ya Warnanya kayak Sama ya tone-nya semua Earth tone ya Coklat Orange Orange Ijo Ijo gitu ya Kayak semuanya itu harus Kayak gitu gitu Membumi Tapi pas terakhir semuanya Putih Kayak dia gitu Intinya ya Jadi kayak merasakan Apa yang dia rasakan gitu ya Bahkan si Razia Bayi Pake putih Kayak falak ya Yang aku pengen sih sebenernya Ada beberapa Ada ikan yang mungkin bisa lebih detail lagi ya Kayak Pilkadanya Oh iya Tau-tau udah beres ya Maksudnya Momen-momen yang sebenernya Krusial disini Ada beberapa yang kata aku Disimplify aja sih Kayak cuman pengen meng-highlight Apa yang dia perjuangkan Terus Ini hasilnya loh Gitu Gimana caranya gitu Buat mencapai sarannya Tuh Gak lebih dramatis lagi Gitu Kalian gak tau ya Mungkin kalau dilihatin bakal lebih emosional Iya bener sih Soalnya entah kenapa Disini Biasanya kan aku paling kayak Hmm sedih gitu Disini kayak Momen itu tuh gak bikin aku kayak Sedih banget gitu Tapi gak tau juga ya Mungkin karena Gak diterima lagi kali ya Jadi udahlah gak usah dilihat Sosok orang tuanya gitu ya Kayak outputnya sama aja Pas pertama kali dia mulai menjajakan diri itu Itu kayak Ya Allah kasihan banget Itu apes banget sih Iya bener Terus dia pas udah dandan gitu Terus di depan rumah gitu Yang disuruh Tangannya gini-gini Terus dia kayak udah Males dan bodo amat gitu Akhirnya ngikutin Terus kayak Kakinya Terus Dan gitu-gitu Itu kayak Gila ya Ah kasihan anjir Heartbreaking Iya Rezebay Mau pidato Iya bener Terus Gak ada yang dateng Iya Semua yang telah tancap Semua yang telah tancap Terus datenglah si Gangubay Iya Ayo Widato Saya dengerin kok Terus dengan Kakinya yang naik satu gitu Kayak Iya Gokil sih Sialan Emang gimana Gak kesel Masalah sekolah itu loh Sekolah aja baru puluhan tahun Sedangkan tempat kita ratusan Sudah seratus tahun Siapa suruh bangun deket Iya bener Kita kan Yang duluan kita gitu Kenapa jadi kita yang diribetin gitu Setelah itu kayak Iya juga ya Kita kedatangan Pejabat Merasa terhormat Terus kata dia Wah biasanya orang yang kesini Kehilangan kehormatan Oke sih Maksudnya logika logika sederhana Iya Yang beneran harus dibikin sih Terus ini juga Yang waktu Yang pidato terakhirlah Yang dia Wah ngomong curhat lah Segala macem Yang dia juga ngomong gini Iya kita Dijelek-jelekin Tapi orang yang jelek-jelekin kita Dateng kita Cuman pengen ngeliatin Soal Keadilan lah Gitu Gak ribet gitu Dan itu tuh bisa diceran dengan Oke sih Maksudnya gitu ya Sama inilah yang kata dia ke Perdana Menteri Juga kan yang ngomong Bisa gak kalau kayak gini Itu dilegalkan aja Terus Perdana Menteri ngomong Kayaknya gak bisa Kalau itu Ya sekarang dihukum Ya harusnya hukum dua-duanya dong Kan dua-duanya melakukan Tindakan ilegal Misalnya Kalau TSC-nya di ini Ya yang beli Juga harusnya dihukum Tapi ini ujung-ujungnya apa? Yang dihukum malah kita doang Kata dia-tata gitu Cuman ditetap aja Emang susah sih Untuk melegalkan yang kayak gini gak sih? Jadi makanya Perdana Menteri Yang gak bisa janji Untuk melegalkan Tapi bisa janji Untuk tidak mengusir mereka Dari lingkungan itu Hak-haknya jangan dirampas Kali ya Itu aja kali Itu aja dulu lah Mungkin ya minimal gitu Jangan sampai enggak kali ya Ya emang dilema sih Masalah kayak gini Kayaknya masih relevan Sampai sekarang juga ya Negara-negara tertentu Emang gak sebebas negara Di Eropa gitu misalkan Ya kalau disini mah Mana ada Yang ada dibubahin ya Lokalisasi juga Iya padahal penting sih Sebenernya ya Lokalisasi itu Lokalisasi itu tuh Justru harus ada Karena Gampang Ngetrack Ngebinanya Kali ya Orang-orangnya disitu semua Iya Misalnya dari kesehatan Mau ngasih penyuluhan Mau ngasih tentang Pentingnya sesuatu Atau bahaya-bahaya sesuatu Gitu kita bisa langsung Di suatu tempat Beres gitu Toh membubarkan mereka Bukan menghilangkan Prestitusi gak sih Malah makin nyebar Gak jelas gitu Susah dicari malah Sekarang jadinya Only fans tuh semua Oke Dicari kan Dicarinya di Twitter Dan kalau mau kita kasih skor berapa nih Untuk Ganggu by Katiawadi Aku 7,5 Tato Tersepuluh Itu maksudnya apa ya Pasti ada maksudnya Iya Lucu aja Iya sih ya Bagus Emang pas lah ya Oke lah Buat Dia Lucu dia soalnya Iya Jadi gitu lah Emang bagus sih 7,7 Kenal sih Pengen 8 gitu ya Tapi beberapa hal yang tadi aku bilang Yang detail-detailnya Bisa lebih di flash out lagi Harusnya Cuman gak begitu Planyak dibahas Kalau itu bisa Mungkin bisa 8 ya Atau bisa lebih malah ya Tapi yaudahlah Cukup sih Kalau udah nonton film ini Komen juga Menurut kalian gimana Filmnya Ganggu by Katiawadi Dan seperti biasa Jangan lupa apa aja Jangan lupa like Subscribe Follow Instagram Di Twitter Sinekrip Dan juga Beli kaos Sinekrip Yang Anabel ada Linknya di deskripsi Dan juga Dukung Sinekrip di Saweria ya Linknya juga ada di deskripsi Dan yaudah Semoga kita Nemu lagi Film-film Bollywood yang Oke punya ya Iya Sampai ketemu lagi Di episode-episode Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax